Hai episode satu ya aku asisten bos tampan dipecat di sebuah kamar hotel bintang lima di kota bi ya paskan bibir monyang lu dari gua teriaksilah saat seorang pria parubaya berusaha menciumnya secara paksa saat dia sedang bersih-bersih diam kamu ayo kita nikmati hari yang indah ini kata pria itu silam melihat sebuah vas bunga kecil di dekatnya lalu meraihnya dengan tangan kirinya sementara tangan satunya menahan wajah pria itu rambat itu mendara tepat di kepala si pria tadi itu melepas pelukannya sambil memegangi kepalanya yang sedikit mengelarkan darah dia jatuh terduduk dengan wajah meringis menahan sakit dasar tua bangka nggak sadar diri lo ya udah bau tanah juga teriaksilah saat itu juga datanglah manajer dan beberapa pepelayan hotel ke kamar tersebut karena mendengar suara gaduh dari kamar itu ada apa ini kata manajer lihat apa yang dilakukan pegawemu aku akan menuntut hotel ini teriak-teriak parubaya itu tenang dulu pak silah apa yang sudah kamu lakukan tanya manajer saya hampir diperkursa sama pak tua ini pak saya hanya membela diri kata silah mulai terlihat cemas Oh aku tidak melakukan apapun padanya aku hanya meninta nomor HPnya tapi dia malah mengukul kepalaku dengan vas kata pria itu masih memegangi kepalanya pelayan bantunya berdiri gila lo ya dasar buaya peyat gak sadar diri pakai fitnah gua lagi enggak pak saya jujur pak kata silah mulai meyakinkan manajer Anda lihat gadis ini tampilannya saja kampungan bagaimana saya bisa tertarik saya akan menuntut hotel ini kata si pria tua menunjuk silah yang memakai kacamata tebal dan rambut dikebang satu tolong maafkan kami pak jangan lakukan itu kata manajer silah melongo tidak percaya melihat sang manajer meminta maaf pada si pria tua kalau begitu pecat saja dia kata pria itu apa pak saya mohon jangan pecat saya kata silah dengan wajah memelas maafkan saya silah kemasi barang-barang kamu dan mulai hari ini kamu saya pecat kata manajer lalu merintahkan pelayan bahwa kaya itu keruang perawatan meninggalkan silah yang tak bisa berkata-kata lagi kaya itu tersenyum licik melirik silah lalu menghilang dari pandangan silah silah keluar hotel lalu berjalan menuju halte aksel banget ke hari ini gara-gara situ apa enggak itu silah menghentakkan kakinya ke tanah rasa kesal di hatinya membuat dajanya sesak dia harus bilang apa pada ibu dan adiknya di rumah Assalamualaikum ucap silah sambil membuka pintu Waalaikumsalam jawab ibunya kok cepet banget pulangnya nak tanya ibu penuh bu silah di PHK kata silah ragu loh kok bisa memangnya kamu salah apa tanya ibu hotelnya mau bangkrut bu makanya ada pengundangan karyawan kata silah berbohong kata bangkrut muncul di kepalanya itu adalah salah satu sumpah serapahnya untuk hotel itu Hah masa sih nak hotel sebesar itu mau bangkrut tanya ibu tidak percaya ya buh mereka nggak sanggup gaji pegawainya karena turunnya pemasukan Oh enggak mau ya pekerja yang nggak tetap kayak silah harus rela di PHK kata silah meyakinkan ibunya ini buh uang pesawat silah itu hemat ya sampai silah dapat kerjaan baru silah menyedorkan amplop berwarna juga sabar ya nak semoga kamu bisa dapat kerjaan yang lebih baik kata ibu silah mengunggu lalu pergi ke kamarnya karena kemudian tok 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 seorang mengutup pintu kamarnya masuk kata silah dimas ada apa tanya silah heran melihat dimas tiba-tiba datang ke kamarnya Kak aku nggak usah lanjut kuliah ya aku mau bantu kakak cari uang kata dimas tiba-tiba jangan mas kamu harus lanjutin kuliah kamu kakak janji akan secepatnya dapat kerjaan kamu nggak usah mikirin itu kata silah meyakinkan dimas apa kakak yakin tanya dimas kami itu siswa berprestasi di sekolah sayang kalau nggak lanjut kuliah kamu kan juga ada kesempatan lewat jalur biaya siswa kata silah ya Kak dimas tersenyum lalu keluar selalu merugahkan diri ke tempat tidur tak lama kemudian dia pun tertidur bersambung selamat menikmati